Intro Saudara Komisi 3 DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Kapolda Nusa Tenggara Timur Pertemuan digelar untuk membahas kasus pemecatan Ibda Rudi Soik Rapat dengar pendapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 Habibur Rohman di gedung DPR RI Jakarta Di hadapan anggota Komisi 3 Kapolda NTT Irjen Daniel Tahisil Tonga menjelaskan Alasan pemecatan Ibda Rudi Soik dari anggota polisi Ibda Rudi Soik terbukti tidak profesional dalam bertugas lantaran kedapatan sedang berkaraoke Saat jam kerja bersama rekan kerjanya Di jajaran Kolda Nusa Tenggara Timur Karaoke pada jam dinas Maka propam melaksanakan tindakan OTT Dan ditemukan 4 anggota polisi Satu bernama Yohane Sohardi Kasat Reskrim Poresta Kupang Kemudian yang kedua Ibda Rudi Soik yang waktu itu menjabat sebagai KBO atau K-Urbin Ops Reserse Poresta Kupang Dan dua polwan yaitu Ibda Lusi dan Brigadir Jin Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!